Diabetes atau kencing manis Sampai sekarang tidak dapat disembuhkan Yang bisa dilakukan hanya mengontrol kadar gula dalam darah Diabetes banyak menimbulkan beragam gangguan kesehatan Dan jika tidak ditangani dengan tepat Diabetes dapat menyebabkan masalah kesehatan serius Lantas, apa saja gejala dari diabetes? Apa penyebabnya? Dr. Wisman dari Wisnu, spesialis penyakit dalam konsultan metabolik Akan memaparkannya untuk Anda Dan hadir juga Yola yang akan berbagi cerita tentang pengalamannya Yang terkena diabetes sejak usia muda Ma Yola, kena diabetesnya dari umur berapa waktu itu? Sejak kapan? Dari umur saya 30 tahun dok 30 tahun? Iya, 30 tahun Itu setelah saya melahirkan anak pertama Kok setelah melahirkan? Waktu hamilnya gimana? Waktu hamilnya saya tidak pernah mengecek dan saya juga tidak pernah tahu Tidak pernah tahu Tidak pernah tahu Maaf, ini lahirnya dan kontrolnya selama ini di bidan atau di dokter? Di dokter Di dokter ya? Iya, di dokter Cuma mungkin saya lalai Tidak memeriksakan gula darah atau apa yang harus saya persiapkan sebelum saya melahirkan gitu Terus ketahuannya akhirnya gimana? Setelah melahirkan kok bisa tahu tinggi gimana tuh? Iya, waktu itu kejadiannya tuh pada malam itu saya menggigil Menggigil, tapi pagi-pagi Ah, saya pikir mungkin karena saya kelelahan Pagi-pagi saya ke kamar mandi Itu saya jatuh di kamar mandi Saya merasakan ini berputar dok Tidak sadar Tidak sadar Karena merasa waktu saya bawa air kecil kok semut banyak dok Oh Semut itu banyak di kamar mandi Itu sudah berapa lama tuh ibu tahu yang ada semut banyak Itu setelah saya melahirkan dok Setelah melahirkan Saya melahirkan bayi saya waktu itu baru 2 bulan lah dok Baik kalau gitu Terus gimana? Sampai di laboratorium apa yang terjadi? Gulanya berapa waktu itu? Pas dicek itu Wah, ibu ini gulanya 500 Saya kaget dok Sekali ya Ya, tinggi itu dok Langsung saya dari situ saya langsung kurma sakit Saya ke dokter penyakit dalam Udah dibilangnya Waduh sayang sekali ya ibu Ibu kena gula keturunan Saya bingung kok dokter bisa tahu itu gula keturunan gitu Jadi dokternya bilang gula keturunan ya Jadi ibu didiagnosis diabetes Dan dikatakan penyebabnya adalah keturunan Begitu ya Kasus yang terjadi pada ibu Yola ini Cukup sering terjadi di masyarakat Jadi, diagnosis diabetes terjadinya terlambat Dalam arti pada saat kasus ibu Yola ini Sudah dalam kondisi cukup tinggi gula darahnya Yaitu mencapai 500 Nah ini harus dihindari Ditambah lagi Pada saat ibu Yola sedang hamil Itu tidak dilakukan pemeriksaan gula darah Sehingga pada saat lahirkan Bisa jadi terjadi komplikasi Tapi syukurnya pada kasus ibu Yola Komplikasi ini tidak terjadi Tetapi alangkah baiknya Kalau semua wanita hamil ini Dipriksa gula darahnya Agar diketahui apakah memang mengidap diabetes Pada saat hamil Kalau pada saat tadi yang 500 itu ya Kemudian ibu diberikan obat-obatan Atau insulin atau gimana ibu? Saya dikasih obat Terus saya disuruh ke dokter Gizi Biar terkontrol makanannya Apa aja yang harus saya makan Biar terkontrol gula darahnya Baik Terus gimana ibu dalam beberapa bulan Ibu kontrol lagi gulanya jadi berapa? Itu saya lama ya turunnya dok Selama itu sulit saya waktu itu Wadah saya udah diet Udah minum obat Tapi cuma sedikit yang turun Obatnya kalau boleh tahu berapa macam ibu? Saya waktu itu obatnya metformin ya Metformin Jadi hanya satu macam ya ibu? Satu macam Tapi kan adik-adik saya ini Kana kena diabetes juga Jadi ada minum gul kopak Itu saya minum juga Maaf adik kandung Berarti ibu waktu itu umur 30 tahun Berarti adiknya umur berapa? Cuma beda setahun-setahun dok Saya ini 10 saudara Cuma beda setahun-setahun Ada yang 2 tahun Jadi yang kena siapa aja bu? Dari 10 bersaudara itu? Saya anak pertama Yang pertama, kedua, ketiga, keempat Dan bungsu Yang ke-10 Itu yang kena diabetes Baik Tapi kenanya muda-muda ya bu? Iya Kalau kata orang kan itu Selang-seling ya dok Kalau saya sudah kena Berarti yang ketiga gitu Atau cowok Tapi ini enggak Ini beruntun Beruntun Karena memang itu enggak betul ibu? Jadi itu mitos ya? Iya Mitos Jadi kenanya bisa yang nomor berapa aja dari saudara kandung Ada satu lagi mitos Coba mungkin saya tanya dulu nih ya Bapak atau ibu yang dia petes? Ibu saya Ibu ya Tapi yang kena ibu Yola Bukan anak laki-laki Bukan Berarti satu lagi terbukti pada kasus Bu Yola ini ya Terbukti yaitu enggak menyilang Bu Yola Tidak menyilang Jadi dari ibu bisa kena ke anak perempuan Dari yang bapak juga bisa ke anak laki-laki Jadi mitos-mitosnya terbantahkan ya di kasus Bu Yola ya Iya Iya gitu Oke ibu bilang tadi katanya lama ya gula darah turunnya Lama tuh sampai berapa lama sampai akhirnya bisa terkontrol gulanya? Saya waktu itu kan 500 Setelah saya minum obat Terus makan saya ganti berat merah Terus rajin pola hidup juga saya teratur itu Saya periksa lagi itu masih 400an Berapa bulan? Itu ya sekitar 2 bulanan lah 2 bulan dari 500 turunnya cuma 100 ya Bu? Cuma 100 Terus gimana Bu? Ya akhirnya tetep lah saya Karena saya juga capek ya dok ya Bolak-balik bolak-balik Udah lah saya beli cek gitu aja Cek gula darah Oh ya Jadi bisa ngecek di rumah sendiri ya Bu ya Cek gulukometer ya Iya Sebenernya sih semuanya itu tergantung dari pola makan Kalau kita stres juga yang saya alamiin pribadi ya dok Stres, capek Itu gula darah bisa naik dok Udah Ibu kayaknya udah pinter ya Udah bisa tahu apa yang menyebabkan tinggi Nanti kalau turun juga pasti ibu juga tahu Apa yang bisa dibuatnya turun Tapi itu betul sekali memang Bu Ibu kan diabetes sudah 18 tahun Kira-kira Bu Kalau salah satu komplikasi diabetes itu kan lukanya sukar sembuh ya Bu Melahirkan Sesat semuanya Semuanya sesat Nah kalau sesat kan ada luka operasi ya Bu Nah itu gimana Bu? Aman semua nggak kan? Kan dari anak pertama ya udah diabetes nih Gimana Bu? Anak pertama mungkin pada saat itu Kalau menurut saya Gula darah saya tinggi sebenarnya pasti kan ada efek dari ini Tapi Alhamdulillah nggak dok Anak kedua Anak kedua lulus juga Maksudnya nggak ada apa-apa Anak ketiga mungkin bertambah umur ya dok Waktu saya melahirkan anak ketiga Luka ini saya kok Perih yang saya rasa ya Padahal kan saya nggak mandi-mandi Saya lap badan aja Lama-lama saya rasa Saya bicara sama suami saya Kok ini sakit ya sakit Pas dilihat itu Jadi kayak busuk gitu dok Kemudian akhirnya Panggil dokter ke rumah Pas dibuka dilihat Itunya kebuka dok Setelah berapa hari itu Luka yang terbuka? Itu mungkin seminggu kali dok Seminggu ya? Iya tanpa saya ketahui gitu Jadi saya menahan aja rasa sakit Rasa sakit gitu dok Ternyata itunya sudah kebuka Jadi lukanya nggak menutup dengan baik ya Bu ya? Pengobatannya apa Bu? Selama Ibu hamil Diobati apa gulanya? Saya tuh sebenarnya dok Saya tuh nggak minum obat Kenapa Ibu? Karena saya takut dengan kejadian Ibu saya Oh kenapa ibunya? Ibu saya tuh sangat minum rajin Minum obat Tapi kok kena ginjal dok Cuci darah Itu yang bikin saya tuh jadi takut gitu loh dok Kira-kira Ibu belajar apa Bu? Dari peristiwa Ibu hamil ketiga Ibu tidak minum obat Tidak suntik juga pasti ya Karena obat aja nggak mau ya Apalagi suntik ya Bu Gimana Ibu? Menurut Ibu Apakah Ibu harus merubah? Bahwa memang harus rutin? Sepertinya ya sebenarnya saya harus merubah ya Harus merubah pola hidup saya gitu Nggak bisa saya harus tetap minum obat Jangan sampai Jangan takut dengan yang pernah dialami Ibu saya gitu Saya nggak boleh begitu Walaupun sekali gitu saya Dalam sehari itu saya minum obat Seharusnya harus gitu Diabetes adalah merupakan suatu penyakit kronik Penyakit kronik yang memang sampai saat ini belum bisa disembuhkan Karena itu kita harus diagnosis sedini mungkin Artinya kita harus bisa membaca pada kondisi-kondisi apa yang kira-kira orang menjadi resiko tinggi untuk diabetes Seperti pada kasus Ibu Yola Pada kasus Ibu Yola ini Beliau ini sebelum hamil sudah ada obesitas Dengan obesitas Kemudian ada keturunan Tadi ya kita dengar dari 10 bersaudara Ada 5 dari saudaranya itu mengalami diabetes juga Jadi artinya Dia ada keturunan Kemudian ada juga resiko obesitas Ditambah sedang hamil Beliau ini adalah resiko tinggi pada saat itu untuk dicek gula darahnya Sayang sekali Pada saat itu beliau tidak memeriksakan gula darahnya Sehingga pada saat itu yang diketahui diabetesnya adalah pada setelah melahirkan Jadi setelah umur 3 bulan baiknya Barulah beliau merasakan gejala-gejalanya Dan akhirnya didiagnosi sebagai diabetes Dan sayangnya gula darah pada saat itu sudah mencapai 500 Pada kondisi Ibu Yola Yang perlu kita perhatikan adalah Diagnosisnya terlambat Kemudian kita juga perhatikan yang berikutnya dari kasus Ibu Yola ini Yang bisa kita pelajari adalah Ibu Yola tidak mendapatkan terapi yang semestinya Dalam arti setelah beberapa bulan Gula darahnya belum tertata laksana dengan baik Kasus diabetes sebaiknya didiagnosis cepat Kemudian ditata laksana dengan cepat juga Sehingga kita berharap bisa mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi diabetes yang jangka panjang Saya Dr. Dr. Wisman Dari Spesialis penyakit dalam konsultan endoklin metabolik diabetes Untuk hidup sehat plus Terima kasih telah menonton!